Intro Sesuai Pargum, DKI Jakarta nomor 11 tahun 2019 tentang OTK Badan Pengembangan Superdaya Malaysia memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Hal ini disejalan dengan tugas-tugas nomor 5 tahun 2014 Dimana mendiamarkan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pejabat Ketentuan lebih lanjut terkembang dalam PP-17 Pasal 203 Tahun 2020 Bahwa hak dan kesempatan mendapatkan kompetensi bagi PNAS Dilaksanakan melalui perdekatan sistem pembelajaran terpadu atau corporate university Inilah dasar dari implementasi korpu IPEPROV DKI Jakarta Pertanyaan yang sering ditanyakan, apa korpu IPEP? Atau apa itu corporate university itu? Korpu bukan sesuatu yang baru pertama kali di awal ini di USA Tahun 2019 Diadaptasi dan diadaptasi oleh Michael Kru dan istilah Humberger University Untung jurus ketua-tua, sesuatu yang berada di Indonesia sering ditanyakan Hey man, where are you going? Dijawannya, oh, I'm going to hamburger university Wow, ada klent start yang mau ke Universitas Hamburger Ternyata, oh, I'm going to have a look at it Tahun 1960, oh, I'm going to have a look at it Salah-salahnya, oh, I'm going to have a look at it KORPU awalnya menggunakan konsep perdekatan pembelajaran di Universitas Yang tertata dan terstruktur dengan baik Diadopsi dan diadaptasi ke dalam organisasi atau corporation Maka istilah yang digunakan adalah corporate university KORPU adalah salah satu engine, mesin strategis organisasi Yang mengintegrasikan sebuah komponen pembelajaran yang tersedia Mulai dari sumber daya, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam learning Termasuk para pimpinan yang ada dalam organisasi Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan performasi atau energi yang terbaik Dengan secara kursus-kursus meningkatkan knowledge, skill, attitude Dari orang-orang yang berada dalam organisasi KORPU ini sendiri berfungsi Sampai di rangkaan kerja atau framework untuk pembelajaran Yang dirancang untuk menciptakan integrasi yang kuat Antara pengembangan kompetensi dan masalah-masalah Yang dihadapi organisasi, korban integrasikan Yang dihadapi hasil learning, training, dan knowledge sharing Yang berfokus pada pengembangan diri, karir, kepemimpinan, dan organisasi Yang berhubungan dengan program pengembangan pegawai Dalam menciptakan generasi yang terbaik dari Pembrok DKI Jakarta Dengan kata lain, Pembrok DKI Jakarta adalah salah satu kursus strategis Untuk menciptakan pegawai Pegawai yang seperti apa? Pegawai yang capable atau berkompetensi Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pekerjaannya Tujuannya apa? Supaya pegawai tersebut bisa menjalankan pekerjaan yang terbaik Sehingga organisasinya menjadi organisasi yang terbaik pula Setelah gambaran militasi, jika Anda mencoba lebih baik Dikembangkan dengan framework, korban Sehingga dia bisa menjadi pegawai yang capable Yang mampu menjalankan tugas Dan fungsinya diorganisasinya dengan optimal Berkembang terus sampai dia menjadi pensiun yang capable pula Kontribusi korban bisa dilihat dari dua perspektif Yang paling utama adalah peningkatan kapabilitas pegawai Dan kedua, peningkatan kinerja organisasi Melalui Learning and Development Program Orku mampu mencetakkan reward yang mumpuni di bidangnya Dengan peningkatan produktivitas kinerja ini Yang lebih baik, maka akan mencetakkan kinerja organisasi yang baik-kurang Dilihat dari hasil pertumbuhan, efisiensi, dan produktivitas Mengapa harus dengan korektivasi? Apakah tidak cukup hanya dengan krekti, pelatihan, atau diversa Dan setiap peningkatan paham kita harus menjalankan Pendekatan korektivasi Perubahan di luar sana sebenarnya memakai Memakai keuntungan korang-korang yang berkembangkan Jika organisasi kita pasang belajarnya lebih lambat dari perubahan luar Maka kita akan kalah atau kita akan bertahan Contohnya perusahaan kodak yang berkembangkan Perusahaan lain sehingga dia hilang sekarang ini Kedua, jika perubahan yang cepat Namun kita tetapi-tapi tetap mengikutinya Maka kita akan tetap bertahan Idealnya, kita bisa memahami perubahan cepat di luar sana Dan kita bisa mengaktifikan Idealnya, kita bisa memahami perubahan cepat Dan kita bisa mengantisipasinya dengan belajar lebih cepat Organisasi pembelajaran akan mampu menjadi inovator Jika mampu berubah-berubahan dari perubahan bersama Bagaimana dengan peningkatan? Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memastikan Pembelajaran di luar sana Atau hukum perubahan atau informasi mobilisasi Untuk melaksanakan Yang utama dan yang paling utama di luar sana Bagaimana dengan peningkatan? Yang saya ditantangkan adalah aspek learning culture Atau budaya belajar Bagaimana membuat perubahan resepsi orang Dan pembelajaran itu merupakan hal yang menyenangkan Dan bangun Bagaimana dengan hasil belajar dan belajar kerja Beberapa hal yang penting adanya Korpus dalam transformasi Yang bisa kita lihat dalam beberapa aspek Setelah adanya Jakarta Korpus Diharapkan seluruh pengembangan kompetensi Akan fokus pada program yang mencukup Pencapaian visi dan misi organisasi Dalam hal ini adalah visi dan misi Tadi ya pelatihan banyak sekali jenisnya Namun setelah dipilah-pilah Ternyata sifatnya bisnis Banyak yang ingin belajar ini Banyak yang ingin belajar itu Namun bersenjata dengan pencapaian visi dan misi organisasi Yang kedua Seluruh SKPD Fungsi dan bisnis organisasi Yang juga akan saling Berkontribusi kemungkinan Dalam upaya pengembangan kompetensi pegawanya Tadinya ownership atau tanggung pembelajaran Dan pengembangan kompetensi Hanya terkembali Di musikitas atau pengembangan saja Jadi jika pegawai tidak pintar Jadi salahkan asap Mesti kemungkinan Tidak bisa menggunakan kompetensi Yang ketiga adalah Kedepannya ideal Yang adalah pembelajaran dengan metode Blending-bending atau ilgi Yang dikendalikan daripada Bentuk pembelajaran pasikal atau pasif Yang terakhir dan tiga alat pentingnya Program pembelajaran Nantinya juga akan terintegrasi Dengan peningkatan Di media dan harian pegawai Ilistrasinya Orang yang awalnya tidak capable Dibu jadi capable Lalu kembali ke unit Unit kerja dengan menjalankan Tampung jawab dan tersediaan baik Sehingga energinya meningkat Jika terdapat promosi Dan yang berperkuat yang performa Sehingga energinya baik tersebut Akan diperkirkan Terdapat tiga tahapan besar Dalam implementasi Tahap yang pertama adalah kita Memperkenalkan konsep Program dalam organisasi Tahap pertama adalah kita Menghasilkan Semana yang sudah bagus Dan yang sudah tepat Kelaraki Dan yang kita lancarkan Namun ada yang mencetsuai dengan Penyusunan berikutnya Akan kita ikut Tahap selanjutnya adalah kita Membuat desain master plan Namun Akhirnya adalah penyusunan Perkirkan berikutnya Dan BPSDM sekarang berada dalam Tahap penyusunan Rupan korbu dan tata Melalang korbu Tahap implement terdiri dari Menyusun struktur Program yang disantunya Parti memperkenalkan Pemintaan kebutuhan Menisai model pelatihan Dan pemukuran dampak pelatihan Tahap terakhir adalah Sustainable Bagaimana bisa memastikan Korbu yang sudah kita Adil sini akan manggung Dan tidak hanya tergantung Pada pimpinan Bisa dikatakan Yang menjadi sistem Dalam konteks Administrasi kita Dalam menjalankan Program-program penyusunan Kompon pembuatan Corporate University Tim efektif Yang akan mempunyai Perencanaan yang Selesai dengan kompon Mulai dari Jumlah pendek Dan Dan Jumlah panjang Kompon kompon Secara utuh inilah Yang akan kita Bangun bersama Kompon kompon ini Kompon frame board Yang tergantung Menyakinkan informatif Yang dapat dimanfaatkan Kompon Untuk stakeholders Dalam kata Pengelolaan Pembelajaran terpadu Frame board ini Menjadi anjuan Untuk integrasi Orang-anggungan Disuruh Kompon di Kompon kata Terdiri dari Learning strategy Governance Sebagai fondasi Rumah korban Learning focus Learning solution Architecture Learning solution Dan sistem Delivery Dan sistem Di bagian penyakar rumah Kompon terdapat Knowledge management Learning infrastructure Business academy Dan business school Inilah pusulan rumah Jakarta Kompon dengan elemen-elemen Yang saling berjuang Satu sama lain Business academy Berisi akademi Untuk menunjang Kediatan Bilih-bilih kerja Dalam Pemproving Jakarta Kompetensi school Business cross Kompetensi Yakni kompetensi Yang harus dimiliki Semua penggawa Sedangkan E-Afflers Adalah Bukan umpulan Penuh Korpus Session Center Organisational Culture School Dan Organisational Research Center Jakarta Korpus Nantinya akan Mengembangkan perspektif Pembelajaran 70-20-10 Dengan komposisi 70% Pembelajaran Learning Experience Yaitu penerapan langsung Di tempat kerja Seperti Digital Training Action Learning Test Study Project And S.I. Kompasasi 20% Pembelajaran Melalui Community Learning Seperti Coaching Mentoring Feedback And Community Of Practice 10% Pembelajaran Struktur Seperti Pembelajaran Berkiri Dan Pelatihan Tentu Tata Kutam Manfaat Korpus Bagi Organisasi Ini Bagi Pemprov DKI Jakarta Dapat Dilihat Di beberapa Aspek Relevant Pengembangan kompetensi SDM Sesuai Dengan Sasaran Strategis Organisasi Yang Divisi Dan Misi Organisasi Dalam hal ini Adalah Visi Misi Kompetensi Provinsi DKI Jakarta Applicable Hasil Pengembangan Kompetensi Mudah Dipahami Dikuasai Dan Diterapkan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kunti Terawai Accessible Pemanfaatan Teknologi Untuk belajar Kapan saja Dan Dimana Saja Impactful Meningkatkan Kapan Kapalitas Dan Produktivitas Pegawai Yang Pada Akhirnya Peningkatan Kinerja Olimpati Secara Holistik Inilah Justulah Struktur Tata Kelola Governance Jakarta Korbu Yang Akan Dibunyukan Dengan Berusaha Direkturnya Dibantu Seluruh Elemen SKP Dan KPD Setelah Penujangnya Tata Kelola Inilah Memastikan Rumah Korbu Yang Mendapatkan Baik Dibu Dibu Dari Sama Stakeholders Dengan Melibatkan Sama SKP Dibu Sebagai Pemilih Jakarta Korbu Terdapat Beberapa Kunci Sukses Dalam Pemilihan Pemilihan Korbu Bagaimana Kedepin Atau Pembelajaran Yang Dijalankan Di Korbu Nantinya Sejalan Apulia Dengan Kategori Bisnis Atau Visi Dan Organisasi Bagaimana Memastikan Keterlutatan Penuh Dari Pimpinan Bagaimana Kita Membangun Training Sistem Bukan Hanya Polo Training Secara Partial Sajian Dan Bagaimana Keterkaitannya Dengan Pengembangan Individu Sebagai Pegawai Kedepannya Keberhasilan Jakarta Korbu Tentunya Membutuhkan Kontribusi Dari Seluruh Pegawai Pemilihan Jakarta Korbu Jakarta Korbu Hadir Untuk Memujukan SK Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Yang Profesional Dan Integritas Dan Bantu Melayani Masyarakat Dengan Seperti Hati Jakarta Tanggu 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 Terima kasih telah menonton!